Nazwa Keiza Safira mahasiswi yang tewas ternyata anak TNI nasib pelaku begal mulai terungkap ciri-cirinya terkuat ciri-ciri dua pelaku begal sadis yang menewaskan mahasiswi unsri di Indralaya Oganilir pada Sabtu 3 Februari 2024 lalu polisi telah melakukan olah TKP dan sedang menyelidiki keberadaan pelaku begal berjumlah dua orang Kasih Umas Polres Oganilir AKP Herman Ansori mengungkapkan berdasarkan informasi yang digali petugas di lapangan para pelaku datang menggunakan motor metik Honda PCX warna hitam kombinasi ungu kedua pelaku menggunakan hoodie warna hitam yang menutupi kepala dan memakai masker para pelaku memaksa kedua korban yakni Aldo dan Nazwa agar menyerahkan sepeda motor berdasarkan informasi di lapangan Dua begal ini ada yang bertubuh tinggi dan gemuk Terang Herman Pelaku berbadan gemuk lalu memukul kepala Aldo menggunakan gagang senjata api dan membawa kabur sepeda motor Yamaha Aerox Menurut Herman, pelaku sempat kehilangan keseimbangan dan terjatuh namun berhasil membawa kendaraan curian Sementara satu orang pelaku lainnya yang berpostur tinggi sempat ditarik pakaiannya oleh Nazwa Pelaku yang badannya tinggi menusuk korban perempuan di bagian punggung sehingga mengakibatkan meninggal dunia Terang Herman Korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit Mahyu Zahrah Indralaya dan telah dimakamkan di kampung halaman daerah Lahat Aparat gabungan Satreskrim Polres Ogan Ilir dan Polsek Indralaya dibantu Jatan Ras Polda Sumatera Selatan kini sedang memburu pelaku begal Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sepucuk senjata api rakitan dan sebuah sarung pisau Kasatreskrim Polres Ogan Ilir AKP Muhammad Ilham pun membenarkan penemuan dua barang bukti kejahatan tersebut Iya betul di lokasi ditemukan barang bukti senpi rakitan Sarung Sajam Kata Ilham Dirinya menegaskan polisi terus bekerja untuk mengungkap kasus ini dengan menangkap para pelaku Pelaku berjumlah dua orang Identitas pelaku masih dalam penyelidikan Pungkasnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia